Intro Assalamualaikum Wr. Wb Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perbincangan tentang public speaking Dan untuk tema kali ini, kita akan mulai masuk pada proses kita berbicara di hadapan orang banyak Sebelumnya, kita sudah selesaikan perbincangan tentang persiapan sebelum kita melakukan proses berbicara Yang ini, menyiapkan komposisi pesan yang akan kita sampaikan Supaya apa yang kita sampaikan dalam pidato, ceramah, atau khutbah itu menarik Kita masih ingat, komposisi penyampaian pesan yang harus kita siapkan itu harus memenuhi 3 kaida Yang pertama adalah unity, adanya satu kesatuan mulai dari pembukaan sampai penutup Yang kedua adalah coherence, adanya urut-urutan yang bisa diurekan secara logis antara satu bagian dengan bagian yang lain Yang ketiga itu adalah impesis, adanya penonjolan-penonjolan ide secara tepat sehingga orang bisa membedakan dengan baik dan benar serta mudah antara satu ide dengan ide yang lain yang kita sampaikan Nah sekarang, kita sudah masuk pada tahapan kita sedang berbicara di hadapan orang Nah, kita akan bicarakan tentang teknik-teknik memulai pembicaraan Ini penting, kenapa? Karena kata orang dalam dunia iklan, kesan pertama begitu menggoda, selebihnya terserah Anda Maka, permulaan atau ketika kita mulai pembicaraan itu sangat menentukan pembicaraan kita berikutnya Nah, di sini kita tidak boleh teledor Kita harus melakukan kiat-kiat, trik-trik atau teknik untuk memulai pembicaraan Sehingga orang tertarik terhadap apa yang mau kita bicarakan Kita harus gunakan teknik-teknik sehingga orang bisa punya perhatian lebih terhadap apa yang mau kita bicarakan Kenapa? Ketika di awal bicara orang sudah melihat, orang sudah merasakan bahwa dia punya minat terhadap apa yang kita bicarakan Dan dia punya daya tarik atau tertarik dengan apa yang kita bicarakan Maka itu adalah modal dasar untuk kita berhasil dalam komunikasi Komunikasi kita akan lebih efektif Nah, teman-teman sekalian Sederhananya dalam memulai pembicaraan Agar tampilan kita dalam hal pembicaraan ini menarik Maka setidaknya kita bisa menggunakan tiga teknik Yang pertama itu kita menggunakan prinsip dorongan ingin tahu Dorongan ingin tahu Nah, ini contohnya banyak Kalau kita khutbah itu bisa dengan retorikanya Rasulullah misalnya Maukah engkau aku kasih tahu tentang orang yang beruntung dalam kehidupannya Orang yang rugi dalam kehidupannya Nah, sehingga mendorong para sahabat untuk ingin tahu siapa ini orang yang rugi Nah, begitu dalam tema-tema yang lain Jadi, yang pertama adalah kita menggunakan prinsip dorongan ingin tahu Misalnya dengan kita lemparkan kalimat Taukah Bapak Ibu sekalian Bahwa ada dua rumus yang bisa menyelamatkan kita Dari persoalan hidup yang akan kita hadapi Orang akan tertarik Oh, ada dua saja ya gitu Kira-kira-kira Jadi, ini menggugah orang ingin tahu Ini menggugah orang ingin tahu Ada tiga hal yang membuat kita celaka dalam hidup ini Ini bahasa Rasulullah kan begitu Nah, jadi itu Memulai dengan menggugah orang untuk terdorong ingin tahu Apa Itu yang pertama Jadi, teknik kita memulai pembicaraan pada saat khutbah cerama itu Dengan melemparkan kalimat yang menggugah orang untuk ingin tahu Yang kedua adalah menggunakan prinsip kegunaan Prinsip kegunaan Jadi, kita lemparkan kalimat-kalimat Yang kemudian kita bisa menggugah kepada audien kita Bahwa apa yang kita bicarakan ini sangat berguna pada kita Sangat berguna bagi mereka yang mendengarkan Nah, karena mereka sadar bahwa yang akan kita bicarakan ini ada gunanya bagi mereka Maka mereka akan terdorong untuk kemudian memperhatikan apa yang mau kita sampaikan Jadi, kalau kemudian kita memulai pembicaraan itu tidak bisa mendorong orang ingin tahu Ingin tahu enggak, lalu kemudian pendengar kita tidak merasa apa yang kita mau bicarakan tidak ada gunanya Atau apa yang kita bicarakan ini tidak jelas gunanya Nah, orang akan menjadi tidak tertarik dengan apa yang kita bicarakan Nah, ini penting Dorongan ingin tahu, lalu kemudian mereka merasa bahwa yang kita bicarakan berguna Ini kata kunci Kita gugah mereka ingin tahu Lalu kita sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah yang sangat berguna bagi mereka Maka baru kita masuk pada prinsip yang ketiga Kita menggunakan prinsip perhatian Perhatian Supaya audien kita ini Perhatiannya tertuju kepada kita Setelah ingin tahu, lalu dia sadar bahwa ini penting Lalu dia menyiapkan dirinya untuk menerima Sehingga perhatian dicurahkan penuh Nah, itu kadang-kadang Kita menggunakan Alat praga boleh jadi Bahasa tubuh boleh jadi Kemudian intonasi boleh jadi Kayak siapa namanya Bung Karno gitu Saudara, saudara Gitu ya Jadi intonasi, tekanan Jadi orang punya perhatian Wah, ini penting ini Nah, gitu Ya Nah Kadang-kadang kita juga menggunakan untuk menarik perhatian ini dengan Apa namanya Istilahnya apa Humor-humor Tetapi perlu saya ingatkan Ya, di awal kita boleh berhumor Ya Tetapi jangan kelewatan Nanti kalau di awal itu terlalu banyak humornya Orang menjadikan Orang menjadi melihat kita tidak serius Ya Nah, yang wajar-wajar saja Nah, yang sekarang lagi ngetrend Itu adalah Membuka dengan Mengambil perhatian Membacakan pantun-pantun Ya Orang yang gak bisa banyol Mungkin bisa bikin pantun Ya Menarik perhatian orang Tapi Kalau orang yang suka banyol Ya Gak usah ribet-ribet bikin pantun Banyol saja Nah, tetapi kalau kita pada saat khutbahkan tentu gak boleh banyol Nah, jadi Kita gunakan prinsip perhatian Itu misalnya Humor Yang kedua Itu adalah Membuat pantun-pantun Di awal membuka pembicaraan Ya Yang ketiga itu dengan Tekanan kata-kata Ya Dan Yang lain Yang mungkin kita memiliki Ya Kelebihan di Di hal itu Ya Baik Jadi kesimpulannya Agar pembicaraan kita ini menarik Maka Awal berbicara Ini menjadi momen penting Jangan sampai kelewat Jadi awal kita berbicara Itu harus mampu Menggugah dorongan Ingin tahu bagi pendengar Yang kedua Awal kita berbicara Mampu mendorong Mereka Atau pendengar Itu merasa Bahwa yang kita Sampaikan ini sangat berguna Maka Tidak ada alasan Bagi mereka Untuk tidak berhatian Lalu ketiga Kita lengkapi dengan Kita bikin mereka Betul-betul Perhatiannya tercurah Pada kita Ya Dengan bahasa tubuh Dengan tekanan Bahasa lisan Ya Dan seterusnya Dengan pantun Dengan guyonan Demikian Nah Ketika awal kita sudah berhasil Membangkitkan dorongan Ingin tahu dan kegunaan Serta perhatian dari mereka Akan mudah kita Untuk memasukkan pesan-pesan Yang akan Atau yang ingin kita Sampaikan Masuk kepada Mereka Para pendengar kita Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Bila ada yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya